Halo teman-teman Gaditkans, apa kabar kalian semua? Gua Raph kalian baik-baik saja ya Baik lagi sama gua nih, jadi gua disini bakal Ngapain? Gua bakal nge-review salah satu softbox Yang banyak banget orang beli dan harganya terjangkau banget Nah ini dia, kalian udah liat kan di belakang sini Di belakang gua ini udah ada softboxnya nih Gimana? Ukurannya lumayan besar dan ini tingginya bisa maksimal hampir 2 meter ya Tinggi tripodnya Dan ukuran softboxnya ini ya sekitar segini lah Kalian bisa ukur Tuh, lumayan gede Nah, gua disini bakal nge-review Dan bakal ngasih tau cara masangnya ini softbox dari pertama beli Iya teman-teman, jadi softbox ini adalah softbox khusus banget untuk kaum kere-kere Karena harganya yang terjangkau dan Gua suka sih sama bahannya ya Walaupun emang keliatan bahannya tipis gini Cuman ya bermanfaat banget lah Dan untuk tripodnya juga Kalian dapet hampir tingginya 2 meter loh Mantep ya Nah, softbox ini adalah merek dari Medio Gua beli di Medio di Tokopedia ya Jadi nanti gua bakal kasih link pembelian ya Dan ini gua tuh beli dengan harga berapa higher? Dengan harga hampir sekitar 300 ribu Hanya mendapatkan softboxnya ini ya teman-teman Jadi belum sama lampunya Oke, langsung aja kita coba nyalain nih Gua udah nyolokin dan gua udah masang beberapa lampu disini Kalian bisa lihat dulu nih ada lampu Bisa buka dulu hoardingnya Nah, alright Oke Disini itu tuh terdiri dari Ada 4 lampu ya teman-teman Nih ada 1, 2, 3, 4 Nah, jadi ada 4 soket yang kalian bisa tempelin lampunya Oke, langsung aja kita coba nyalain Nah, ini nih kita coba nyalain dulu Di belakang sini tuh ada tombol untuk on-offnya Wow, terang banget ya jadinya Kita tutup pake ininya nih Diffusure-nya biar halus cahayanya ya Uh, silau Lampunya terang juga nih Ternyata masih terang ya Kita bakal coba nge-set di studio ini Gimana pencahayanya nanti ya Nah, ini dia Wow, terang banget sumpah Gak bohong, ini terang banget lampunya ya Oke, kita matiin dulu Gue mau ngasih tau dulu ke kalian Gue pake lampu apa Oke Jadi, 4 pasang lampu yang di belakang ini Gue menggunakan lampu dari Philips Nah, ini gue bukan endorse Emang gue Kenapa ya? Gue suka aja pake lampu dari Philips Harganya emang agak sedikit mahal Cuman ya Kalian bisa lihat Ini tuh garansinya 3 tahun ya teman-teman Nih kalian bisa lihat Ratiin disini ada tulisan 3 3 tahun garansi Nah, yang gue suka apa? Ini beli 3 gratis 1 Wah, jadi Enak aja gitu Pas banget kan Dapet 4 soket Jadi, dapet 4 lampu gitu Gue beli 3 gratis 1 Dan ini gue beli dengan harga Rp150.000 ya Kalau nggak salah Nah, yang gue kaget Di dalam pembeliannya itu Ternyata dikirimin Bersamaan dengan Ini juga Lampu Philips yang Satu lagi Tapi ini cuman 4 watt ya teman-teman Ya nggak gede-gede banget ya Lumayan lah ya 4 watt Oke Jadi, total lampu yang gue dapetin Dengan harga Rp150.000 Adalah 4 lampu Yang 12 watt Ada 4 Dan yang satu lagi Ini yang gratisannya nih Kayaknya nih Ini adalah 4 watt Wah, lumayan lah ya Kita coba buka dulu Ini LED ya Jadi irit daya Dan nggak terlalu panas lampunya nih 4 watt Oke Lumayan buat Lampu-lampu Di kamar mandi ya Cukuplah 4 watt Oke teman-teman Gue mau ngasih tau dulu ke kalian nih Sebelum gue nge-set lampu ini Dan di studio ini Lampunya tuh cuman ada Lampu 3 aja ya Lampu utamanya Nah, ini gue mau kasih tau ke kalian nih Gue lewat sini aja Gue record Nah, ya Yang pertama itu ada lampu Yang menggunakan payung Ya, ini harganya murah banget Dan itu juga Wow, itu murah nih Pokoknya Murah banget Dan gue bakal nge-review juga nanti ya Dan ini ada satu lagi Dalamnya tuh lampu Philips Ini bisa berubah warna Ini buat Efek-efek lah Bisa berubah warna Nah, jadi Lampunya tuh gue cuman pake 3 aja Dari kiri, tengah, sama, kanan gitu Nah, ini dia teman-teman Dari paket pembeliannya Kalian akan dapetin ini Diffusure-nya ya Yang membuat Cahaya kalian menjadi halus Dan ada tripod Tripod ini tingginya yang hampir 2 meter Kalau dipanjangin Dan ini ada beberapa rangkanya Ini ada 4 rangka Yang bisa kalian pasang nanti Gue kasih tau cara pasangnya Dan ini dia Ada Apanya Namanya Untuk Apa sih namanya Untuk mempertajam pencahayaan Jadi berpusat di depan ya Teman-teman Oh iya, ini dia nih Adalah Master lampunya ya Jadi ini Kalian akan dapetin 4 soket lampu disini Ini pembeliannya di luar lampu ya Jadi kalian Sekitar hampir 290 ribuan itu Kalian cuma dapet Softbox sama Master lampunya Nggak dapet lampunya ya Jadi kalian bisa beli sendiri lampunya Nggak mesti lampu Philips Ataupun ya lampu-lampu lain Juga bisa ya teman-teman Yang penting Lampu lah Oke kita langsung aja pasang ya Harus masukin dulu nih Lampunya seperti ini Dalam Mana nih Ayo golongannya Nah ini ada perekatnya Perekatnya dibuka Masuk Masuk, masuk, masuk Masuk, masuk Nah ini udah masuk Baru kita pasang besi-besinya Satu dulu nih Nah ini nih Masukin nih Seru udah Ini masuknya kesini ya Ini kesini nih ada Ada lubang nih Nah, 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 nah Ada satu masuk Kalian ketutupan Gue ketutupan coy Oke Kita pasang lagi nih ya Oke Kalau udah dapet lubangnya Ya lepas lagi dia Kita tempelin lagi langsung aja Biar dia kokoh dulu ya Kita tempelin dulu Nah Nah Kan Sudah terbentuk Nah ini temen-temen Sudah terbentuk ya Disini Nah, harus masuk ya Set Alright Tinggal satu tiang lagi Nah, satu rangka lagi Kita Pasang lagi coy Ngomongnya dukungan coy Gelap bener coy Gue pas tinggi Oke, dapet Pas tinggiin tip Nah, ini juga tinggal kita Sangkutin aja Oke Siap Wuhuu Udah ya Dan ini perkat-perkatnya kita Kencangin lagi ya Temen-temen Perkat-perkatnya kita Kencangin Kureng rapi Biar agak padet gitu loh Nah Ih Ganteng Jadi kan Tuh Wuhuu Sendiri Susah juga pasang Oke Dan langsung aja Kita pasang inian ya Softboxnya Yang bisa membuat Halus Bisa membuat halus nih Bisa membuat halus pencahayaan Jadi Bagaimana Kita Ukur dulu Begini loh Nah Kan Oke Nah Jadi coy Wuhuu Softboxnya sudah terpasang Ya Ini dia temen-temen Besar ya Nah Nah disini ada tombol on-offnya Kita bisa nyalain satu Terusnya lagi Oh Dan ini gak berat ya Enteng Enteng lah Tuh Wuh Terang banget Parah Oke Kita matin dulu Nah Sebelum kita lanjut lagi Gue mau kasih tau dulu ke kalian nih Kalian pada Ini gak sih Pada bingung pasti Cara masang tripod Yang benar Tripod lampu khususnya ya Yang pertama-tama adalah Kalian harus buka dulu ininya Oke Ini kuncinya kendorin Dan terus dimekarin ya Dimekarin Tinggal digini Kita makarin Set Nah Dia tuh harus Segitiga begini ya Posisinya Tuh Jadi bisa ditaruh langsung Gitu temen-temen ya Kalau nutupnya juga Nutupnya gampang ya Kalian Misalkan mau ditutup lagi Kendorin Nih kendorin ininya Terus Diangkat Dorong aja ke atas ini Sudah Kena kopi gue Sudah Udah beres Nah untuk panjangnya sendiri Ini tuh hampir 2 meter Gue mau kasih tau ke kalian nih Kita Open Jadi waktu pertama Gue beli tuh Ini Agak sedikit rusak Tapi udah berhasil Dibenerin Dikasih tau juga Sama seller Cara ngebenerinnya Ya gue Sayang banget sih Ketika lo beli barang Tapi lo harus benerin sendiri gitu Harusnya dicek dulu ya Mas sellernya Itu barangnya Bagus gak Tapi untungnya masih bisa Nah ini dia Panjangnya 2 meter lah Ya 2 meter lah ya Oke Oke temen-temen Jadi disini Kalian bisa lihat ya Ada tombol on offnya Ada 2 Dan kita coba nyalain 1 Nah ini baru nyalain 1 Kita nyalain 2-2 Wow terang ya Oke Dan ini gunanya untuk apa ya Kita coba puter-puter Gak ada guna Oke Biar ini lah Alright Nah tingginya tuh Ya seperti ini Tripotnya gak terlalu Gak terlalu apa Gak terlalu kokoh Ya cuman Lumayan lah ya Oke kita coba Ini buang dulu Lampunya ke arah sana Kita coba Begini Dan kita coba record dulu Wow Jadi Oh gue coba nyalainnya 1 aja ya Matiin yang ini Wow terang banget coy Softboxnya ini Matiin yang ini Alright Nah temen-temen Untuk pengaturannya tadi ya Gue menggunakan ISO 1600 Nih kalian bisa lihat Ini terang banget ya Kalau kalian tau ya Jadi gue turunin Sampai ISO 800 ya Mungkin Yuk kita coba Cek disana Oke temen-temen Ini gue udah menggunakan Pencahayaan dari Softboxnya ini Ai terang juga ya Menggunakan 4 lampu 12 watt dari Philips Wow silau jadinya Nah ini cuman pencahayaannya Satu aja Dari sebelah kanan ya Kalau bisa lihat Gak ada di center juga Nih gue videoin juga Dari sini Oke Nah ini ya Jadi cuman satu nih Disini Yang ini coba Buarin kesana Wow terangnya udah parah banget Silau Gue ngeras Silau Gue hati Kayaknya Kebanyakan 4 lampu ya Kayaknya cuman Cukup kayaknya 2 lampu aja Sebenernya cukup ya Karena ini terang banget Atau mungkin Gue ntar ISO nya gue turun Oke kita coba Nyalain Lampu-lampu yang lainnya ya Lampu yang ini sama yang ini Jangan yang ini Yang sebelah kanan tadi Udah kita gak usah nyalain lagi Kita bakal nyalain Lampu yang itu Sama lampu yang ini Oke Gimana pencahayaannya ya Kita coba cek Aman banget Kalian bisa menggunakan ISO kecil Jadi gak ada noise Di video kalian Nah Seperti itu aja ya Kira-kira Video dari gue Tentang video ini Gimana menurut kalian Kalau menurut gue Worth it sih Sama Video ini Cuman gue ada Sedikit cerita Waktu beli ini tuh Tripodnya agak sedikit Terusak Kayak ada Trouble sedikit Jadi gue mesti benerin sendiri Dan akhirnya bisa Nah untungnya Sellernya ngasih tau Cara ngebenerinnya Oke Mantep banget sih Nah Kayaknya cukup aja Videonya tentang Softbox Yang ada di sebelah sini Yang softbox yang tadi Kira-kira Gimana menurut kalian Kalau kalian suka Sama videonya Jangan lupa untuk like Kalau kalian ada Pertanyaan Kalian boleh Comment di kolom Bawah pertanyaan ya Dan Jangan lupa untuk subscribe Channel ini Karena channel ini Ngebahas tentang Dunia fotografi dan videografi Tetap semangat Motretnya Apapun kameranya Yang penting Hasilnya Salam murid Salam gadit Bye 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 bye